Cukup Ahwat kelihatan Depan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita teman-teman memasuki agenda yang keberapa Setelah di awal tadi ada kataman Kemudian ada tahsin Kemudian ada simaan Yang selanjutnya adalah Materi tafsir dari Ustaz Jumatil Saya berharap teman-teman semua bisa Menyimak dengan baik Apa yang disampaikan oleh Ustaz Jumatil Dicatat poin-poin penting Nanti teman-teman Nanti saya akan bertanya kepada Beberapa diantara kalian Barangkali masih mewakili Di kelompoknya masing-masing Atau nanti boleh perorangan Seperti itu Begitu dengan Penhormat waktu dari tempat kami bersilapkan kepada Ustaz Jumatil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi 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 Sorry ini saya pakai Ipad Anak saya jadi lucu Ini kan Ipadnya gak kepakai lagi Jadi gasik untuk saya Nah kita akan disini membahas surat Yusuf Tapi karena surat ini sangat panjang Jadi ini saya ambil dari Kursus yang diberikan oleh Dr. Hisham Al-Awadi Tentang Yusuf Tentang surat Yusuf Jadi saya hanya mengambil Satu jam dari empat jam kursus Yang diberikan oleh Dr. Hisham Nah kebetulan disini anak-anak muda Jadi saya ambil itu di part 2 Di bagian kedua dari kursus itu Bicara tentang misalnya Terkait tentang Sexuality Misalnya seksualitas Nah kisah ini di awalnya Coba kalian lihat di surat Yusuf Itu dari ayat yang ke-21 Bapak kurang gak? Kita dibuka kurangnya Bapak kurangnya Jadi saya berbuka di ayat yang ke-21 Disini Allah berkirman Nah ini sebenarnya Kita masuk ke tahapan kedua Jadi Yusuf itu kan Sebagian kita ketahui Dia dilempar ke dalam Sumur Kemudian dari sumur itu Dia diangkat Atau diambil oleh pedagang yang lewat Nah karena dia adalah Barang kemuan Maka Yusuf dianggap sebagai Buddha Nah saya sekarang Saya ingin memberikan Satu gambaran Bagaimana orang Mesir itu Memperlakukan Buddha Coba disini ada yang berdiri Coba Ini imut-imut Jadi gambarkan ini Seperti Yusuf Disini Berdiri-diri Ada ke depan Jadi bayangkan Dia dibawa oleh pedagang Itu ke pasar budak Ya Yang mesti kalian ketahui Bahwa pasar budak pada waktu itu Persis seperti Pasar hewan kita pada saat ini Ya Jadi pada waktu itu Yang namanya perbudakan Itu sama dengan Hewan Ya Jadi kalau digerakkan itu Mereka kan awalnya dirantai Ya Tangan dirantai Kakinya dirantai Kemudian ketika dia dimasukkan Di tempat seperti ini Ya ada pagarnya Ya Dilepas rantainya Sehingga mereka bisa Berkeliaran dengan bebas Nah begitu pun juga dengan Yusuf Nah cuma mungkin bedanya Karena Yusuf ini agak tampan Ya Mungkin dia agak terpisah dari Yang biasa Kelasnya agak beda Tapi Pak bayangkan ya Jadi ini Seperti Nabi Yusuf 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 kecil Yang dijual Sebagai Seorang budak Ya Nah bagaimana orang Memperlakukan Ini Orang yang dibeli Atau budak ini Persis seperti mereka Memperlakukan Hewan Hewan yang akan Dibeli Ya Cepat yang Suka biasa Beli kurban Ya Pak Yasin misalnya Kalau beli Hewan kurban itu Apa yang dilihat Apa Gemuk gaknya Terus Ini kira-kira Sehat atau tidak Ya Artinya terlalu gemuk Atau terlalu purus Apalagi Ada cacatnya Atau tidak Jadi Dilihat seluruh tubuhnya Wow Gitu ya Depan Belakang Ya Bahkan dibuka Ininya Ya Pakayannya Dilihat ada cacat Atau tidak Ada sakit kulit Atau tidak Ya Kemudian apa lagi Yang dilihat Hah Harganya Harganya Kalau harganya Belakangnya Biasanya ya Biasanya Kalau orang Hewan itu Kalau hewan itu Saat-saatnya Dilihat itu ininya Hmm Apanya Giginya Giginya sehat Apa Tidak Ya Bahkan dilihat ininya Kita lihat Matanya Hmm Ya Dilihat Dilihat matanya Telinganya Ada Apa ini Ada penyakit Apa tidak Ya Bahkan kata ini Dr. Isha Malawadi itu Dia disuruh untuk Buka mulut Dia mencium Bau Bau nafasnya Kenapa Bau mulut itu Mencerminkan Sehat Atau tidaknya Seseorang Jadi bayangkan ya Begitulah Perlakuan mereka itu Terhadap Budak Ya Jadi betul-betul Seperti Mereka Memperlakukan